Halo Gepretani, petani Indonesia pasti jaya Oke bos-bos Gepretani di seluruh Indonesia Yang mana di channel Youtube Sonaki Indonesia ini Kita kembali lagi untuk memberikan sebuah informasi harga Bawang merah maupun bawang putih Yang mana mulai dari harga bawang merah dari para petani Harga pasokan serta harga di berbagai pasar dan ejaran untuk di setiap harinya Jadi saya ingatkan selalu untuk para bos-bos Gepretani Supaya yang belum subscribe, supaya berkenan untuk subscribe channel Youtube Sonaki Indonesia ini Biar tidak ketinggalan untuk informasi harga bawang merah di setiap harinya Kemudian mengenai informasi harga bawang merah pada hari ini Yang mana pada tanggal 8 November 2021 ini Mulai dari informasi harga bawang merah dari para petani Yaitu informasi harga benih atau harga bibit bawang merah pada hari ini Untuk harga bibit atau harga benih bawang merah pada hari ini Untuk yang belum siap tanam harganya mulai dari 35.000 rupiah per kilogram Sampai sekitar 40.000 rupiah per kilogramnya untuk hari ini Kemudian pada harga bibit atau benih bawang merah yang siap tanam atau siap tumbuh Untuk harganya mulai dari 40.000 rupiah per kilogram sampai sekitar 48.000 rupiah per kilogramnya pada hari ini Terus mengenai informasi harga bawang merah taripan para penebas Atau harga tutulan para penebas yang masih di lahan bawang merah Yaitu harga taripannya mulai sekitar 14.000 rupiah per kilogram Sampai sekitar 18.000 rupiah per kilogramnya dari para petani Itu untuk taripan para penebas yang mana sudah melalui negosiasi Kemudian untuk harga bawang merah sayur Seperti biasa menurut ukuran-ukurannya untuk harga bawang merah sayur Mulai dari harga bawang merah sayur yang ukuran kecil Kemudian ukuran tanggung serta ukuran yang besar atau superan Untuk harga bawang merah sayur yang ukuran kecil atau ukuran pabrikan indofutan Harganya mulai dari sekitar 14.000 rupiah per kilogram sampai sekitar 16.000 rupiah per kilogramnya dari para petani Terus untuk harga bawang merah yang superan atau besar rata Itu harga hari ini mulai dari sekitar 18.000 rupiah per kilogram sampai sekitar 20.000 atau 21.000 rupiah per kilogramnya dari para petani Itu untuk informasi harga bawang merah yang kita kumpulkan setiap hari Yang mana dari berbagai kota itu kualitas bawang merahnya mungkin cukup berbeda-beda Dengan harga yang juga berbeda-beda Tapi untuk kisaran harganya seperti itu Semoga bermanfaat untuk informasi harga bawang merah dari para petani Dan informasi harga benih atau harga bibit bawang merah pada hari ini Seperti biasa sebagai tambahan untuk informasi harga bawang merah pada pasokan pasar untuk hari ini Yang mana untuk di pasokan pasar Induk Ramacati Jakarta untuk harga bawang merah Hari ini harga bawang merah mengalami sedikit kenaikan sekitar 1.000 rupiah per kilogramnya Jadi untuk hari kemarin harganya sempat turun sekitar 2.000 dan 1.000 Hari ini ada kenaikan sekitar 1.000 rupiah per kilogram Harga kemarin 22.000 rupiah per kilogram Hari ini untuk bawang merah harga pasokannya maksimal 23.000 rupiah per kilogramnya Terus pada harga bawang putih harganya turun sekitar 1.500 rupiah per kilogram Kemarin 15.500 rupiah per kilogram Hari ini untuk bawang putih 14.000 rupiah per kilogramnya Kemudian untuk informasi harga eceran atau untuk para konsumen Untuk bawang merah harga eceran rata-ratanya sekitar 37.000 rupiah per kilogram Kemudian pada harga eceran tertinggi masih 45.000 rupiah per kilogram Serta pada harga eceran terendah untuk bawang merah hanya 28.000 rupiah per kilogramnya Untuk harga eceran pada hari ini Terus untuk harga eceran bawang putih pada hari ini Untuk eceran bawang putih harga rata-ratanya sekitar 29.000 rupiah per kilogram Harga eceran tertinggi masih mencapai 40.000 rupiah per kilogram Serta untuk harga eceran bawang putih terendah itu di angka 20.000 rupiah per kilogramnya Untuk harga eceran bawang putih pada hari ini Dan sebagai tambahan selain informasi di pasar Induk Ramajati Jakarta Untuk harga pasokan hari ini di berbagai pasar Yang mana pasokan dan harganya naik turunnya harga Kita selalu informasikan Seperti di pasar Induk Ramajati Jakarta dengan pasokan 99 ton Dengan harga 23.000 rupiah per kilogram Perbandingan kemarin hanya 21.000 rupiah per kilogram Pasokan 131 ton Di pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan harga 23.000 rupiah Dengan pasokan sekitar 30 ton Untuk di pasar Induk Caringin Bandung 28.000 rupiah pasokan 2 ton Pasar Induk Cipitung Bekasi 28.000 rupiah Untuk di pasar Johar Semarang masih stabil Yaitu 25.000 rupiah per kilogramnya Untuk harga yang superan di pasar Johar Semarang Dengan pasokan 54 ton Yang kemarin untuk pasokannya sekitar 65 ton Di pasar Induk Cikaparing Palembang 25.000 rupiah Dengan pasokan sekitar 30-an ton Pasar Pembangunan Pangkal Pinang 35.000 rupiah pasokan 8 ton Dan di pasar Metro Bandar Lampung 23.000 rupiah Itu untuk pasokan hari ini Pasar Besar Palangkaraya 32.000 rupiah Serta di pasar Lima Banjermasin Pasokan yang cukup tinggi sekitar 150 ton Dengan harga 28.000 rupiah Itu untuk informasi harga hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe ke Petani Indonesia Terima kasih